Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut tiga berita utama hari ini. Sebanyak doapan pekerja tambang emas rakyat di Banyumas masih terjebak dalam lubang yang penuh gedangan air. Proses evakuasi terkendala dalam sempitnya lubang. Karena terpengaruh sering nonton film porno, seorang ayah di Kabupaten Pekalongan tega mencabuli putri sematawayangnya sebanyak empat kali dalam seminggu. Karena sudah empat tahun tak lagi digunakan pedagang, lapak-lapak pasar rakyat Banyumanit di Kota Semarang disegel petugas Satpol PP. Kita ke informasi pertama, Tim Sar Gabungan melanjutkan proses evakuasi terhadap delapan pekerja tambang emas yang terjebak di lubang tambang di Desa Pacurendang, Banyumas, Kamis pagi. Tim melakukan penyedotan air di lubang tempat korban terjebak dan juga menambah lubang sungai tajur yang diduga menjadi sumber air yang mengenangi lubang tambang. Pada hari kedua, nasib delapan pekerja tambang yang terjebak di lubang tambang emas di Desa Pacurendang, Banyumas, belum diketahui pasti. Mereka terjebak di lubang penuh air sejak selasa malam. Tim Sar Gabungan dari Cilacap dan Banyumas melanjutkan proses evakuasi Kamis pagi. Tim fokus melakukan penyedotan air di sumber-sumber lubang tambang. Selain itu, tim juga menumpuk karung-karung berisi pasir di lubang-lubang aliran sungai tajur yang berada dekat dengan lokasi tambang. Dugaan awal genangan air yang masuk ke lubang tambang bersumber dari rembesan air sungai. Tim Sar Gabungan tidak mau mengambil resiko dengan melakukan penyelaman lantaran kondisi lubang yang sempit dan air keruh. Apalagi lubang berbelok-belok sehingga membahayakan keselamatan petugas. Di operasi kita ada dua rencana, yaitu yang rencana pertama tetap melaksanakan penyedotan melalui menggunakan alkoholnya di sumber-sumber yang terisi air itu. Dan tadi juga kita sudah mendapatkan alkohol terbaru untuk kapasitas terbesar, yaitu 6 unit. Nanti kita gunakan untuk menyedot-menyedot di sungai-sungai yang berpotensi, ada kebocoran-kebocoran yang menimbulkan air masuk ke dalam. Sebanyak 8 pekerja tambang terjebak dalam lubang tambang sedalam lebih dari 50 meter pada selasa malam. Lubang tambang tiba-tiba digenangin air dalam jumlah besar saat mereka baru saja masuk dalam lubang tambang untuk mencari emas. Namun satu pekerja berhasil keluar menyelamatkan diri. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Sebelumnya pada selasa malam, sebanyak 8 pekerja tambang emas di desa Pacu Rendang, Banyumas terjebak di dalam tanah setelah banjir menggenangi lubang tambang. Evakuasi para korban terkendala gelap dan dalamnya lubang tambang yang mencapai lebih dari 50 meter. Tim Sargabungan langsung melakukan proses evakuasi terhadap pekerja tambang yang terjebak di lubang tambang emas rakyat di desa Pacu Rendang, Banyumas, Rabu Pagi. Tim mengerahkan selang untuk menyelamat air yang mengenangi lubang tambang tempat para pekerja terjebak. Sebanyak 9 pekerja terjebak dalam lubang tambang saat mereka mencari emas pada selasa malam. Saat mereka sudah berada dalam lubang tambang, tiba-tiba air datang mengenangi lubang sehingga mereka tidak sempat keluar. Namun 1 orang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 8 lainnya terjebak. Proses evakuasi korban tidak mudah karena kedalaman lubang tambang mencapai lebih dari 50 meter. Kami dari Polres, kemudian dari Koramil, bersama-sama dengan BBPD dan Basarnas, saat ini sedang melakukan upaya-upaya untuk pelaksanaan evakuasi. Sehingga nanti pelaksanaan evakuasi ini di mana yang terjebak ini kan ada terjebak air di dalam. Kami masih melakukan upaya-upaya penyedotan. Tim Sargabungan dari Banyumas dan Cilacep dikerahkan untuk menyevakuasi para korban. Namun kendala kondisi lubang yang gelap dan dalam menyulitkan petugas. Tim tidak mau memberi resiko menurunkan penyelam karena kondisi lubang sempit dan gelap. Hingga Rabu sore, 8 pekerja tambang belum juga berhasil dievakuasi. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Kita ke informasi lainnya, seorang pria di Kabupaten Pekalongan, tega mencabuli putri sematawayangnya saat ditinggal keluar kota oleh istrinya. Pencabulan terjadi 4 kali dalam sepekan saat korban tidur bersama dengan pelaku. Entah setelah apa yang merasuki pria pria inisial H. Ia tega mencabuli putri sematawayangnya yang baru duduk di bangku SMP. Pencabulan tidak hanya sekali, tapi sebanyak 4 kali dalam seminggu. Pencabulan terjadi saat korban ditinggal kerja ibunya keluar kota, sedangkan pelaku baru pulang dari Jakarta. Diduga pelaku memanfaatkan kondisi rumah supi karena hanya berdua dengan korban. Kalau yang tersangka H ini melakukan sudah 4 kali di rumahnya. Dalam kurun waktu berapa bulan itu? Dalam satu minggu. Dalam satu minggu 4 kali? Satu minggu, lakukan 4 kali. Korban usia berapa? Korban usia 13 tahun. Anak kandung berarti ya? Anak kandung, satu-satunya anak. Jadi anak di kotawayang. Masih sekolah? Masih sekolah, ya. Saat ini sudah diterima di SMP. Tersangka mengaku aksinya akibat kerap menonton film porno. Kesempatan makin terbuka latarang korban tidur bersama pelaku. Awalnya tidur banget, Pak. Nah, terus? Terus? Setelah itu saya megang anak saya, Pak. Terus? Tinggung. Siapa ingin? Timbul, lalu timbul asrat, Pak. Timbul asrat. Itu anak kandung atau anak apa? Anak kandung, Pak. Anak kandung. Anak kandung, kok bisa tegak dengan anak kandungnya? Apa yang ada di pikiran jenengan? Lalu lonten pikiran apa-apa, Pak? Kerja apa sama, Pak? Saya pulih, Pak. Di Jakarta, Pak. Tersangka dijerat dengan pasir berlapis hingga terancar di dan di penjara maksimal 20 tahun. Oke, ini yang ini? Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Karanganyar, Hari Purnomo, memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu Karanganyar. Hari Purnomo diperiksa terkait video viral pernyataan ajakannya untuk mencoblos Bupati Karanganyar, Juliet Mono, yang akan maju dalam pemilihan legislatif 2024. Hari Purnomo mendatangi kantor bawah selu Karanganyar. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Karanganyar itu sekitar 15 menit dicicar pertanyaan terkait video viralnya di kegiatan Senam Sehat. Usai memberikan klarifikasi, Hari Purnomo irit bicara dan langsung ke ruang transit. Terkait video viral dugaan kampanye, Ketua bawah selu Karanganyar mengatakan masih meminta klarifikasi sejumlah pihak. Mengenai dugaan ada pelanggaran aparatur sipil negara ikut politik praktis, bawah selu juga akan segera menggelar rapat pleno dan hasilnya akan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Kita menggali terkait dengan kegiatan itu benar apa tidak, kemudian prosyek terkait dengan video yang berhidup itu apakah benar atau tidak. Kalau melihat video awal itu gimana? Apakah memang ada pelanggaran? Nanti tunggu saja, nanti kita pelindungkan kamar. Setelah, nanti kita undang kamar. Nanti kita teman mungkin, insya Allah kita, Jumat kita undang teman-teman. Tapi Pak, hari tadi membenarkan bahwa itu adalah suaranya? Adalah videonya. Membenarkan? Ya. Selain Hari Purnomo, Bawaslu juga meminta keterangan Kepala Desa Alastuo Sugimin, Ketua Karang Taruna Kabupaten Karanganyar Ilyas Akbar, dan Camat Kebakramat Joko Sutrisno yang turut di lokasi Senam Sehat. Ilyas Akbar membantah kehadiran calon legislatif Partai Golkar saat itu merupakan kampanye. Kehadiran mereka karena diundang Karang Taruna desa setempat. Sebelumnya, video dugaan kampanye oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Karanganyar, Hari Purnomo, viral di media sosial. Dalam video sambutan, terdapat ajakan mencoblos Bupati Karanganyar, Juliet Mono, yang akan maju sebagai calon legislatif DPR pada pemilihan legislatif 2024. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang bencar mengurangi jumlah kecelakaan pada perlintasan sebidang. Tercatat, pada tahun 2023, telah dilaksanakan 54 kali sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Buna menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang, PT KAI bersama instansi terkait dan komunitas pecinta kereta rutin melaksanakan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Bentuk sosialisasi dengan membentangkan sepanduk dan membagikan flyer berisikan edukasi dan imbauan bagi pengguna jalan ataupun pengendara agar paham aturan saat akan melewati perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta dan jalan yang disusun sebidang. Pada para pengguna jalan perlu diketahui bahwa di daun 4 Semarang ini ada sekitar 342 perlintasan, 171 terjaga dan 171 lagi tidak terjaga. Untuk itu, kepada para pengguna jalan patuhi rambu-rambu yang ada sesuai dengan undang-undang 22 tahun 2009 bahwa pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta. terima kasih. Terima kasih.